Halo guys, balik lagi sama gue, Aldir Aiz, di channel Vela Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini tuh gue pengen memenuhi permintaan dari netizen. Kemarin banyak yang bilang, pilar B-nya diitemin bang. Tuh pilar B tuh yang di pintu-pintu situ. Nah, sekarang gue udah ada di wrap station. Nah, gue tuh selalu mempercayakan sticker-sticker itu kepada wrap station nih. Kenapa? Karena bahan sticker-nya tuh keren banget. Bagus ya. Sudah terbukti kemarin kita copot sticker-nya aja. Itu sangat-sangat mudah sekali, tidak sulit. Nah, sebelum dipasangin sticker, kita cuci dulu si Anja. Eh, sorry si Anja. Kita cuci dulu si Obri. Come on. Nih, ini nyuci mobil pake alat ini tuh enak banget ya. Kayaknya kita perlu punya juga nih satu di rumah nih ya. Jadi biar rajin-rajin di Obri. Tuh, enak banget. Nggak capek asal semprose-prosep. Wuhuuu, mantap. Enak banget nih. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita sabunin Obri. Ini sih sebenernya gue kayak DN aja. Sambil nungguin sticker-nya dibuat kan, nggak ada kerjaan. Terus tadi ngeliat kayaknya, wah... Sebelum di sticker, bagusnya sih di... Ini kan yang mau di sticker yang sebelah sini nih, pilar B nih. Nah, sebelum di sticker, bagusnya tuh di cuci dulu. Supaya debu-debunya hilang. Kotorannya juga hilang. Tapi jangan sampai cintanya dia pada lo hilang, guys. Ya kan? Nah, kalau nyuci mobil itu, kalau kalian nyuci sendiri, jangan biarkan bodi mobilnya terkena sabunnya lama-lama ya. Jadi, kalau mau nyuci-nya sebagian-sebagian dulu. Sebelah diri dulu. Baru nanti sebelah kanannya. Bukannya sebelah-sebelah. Supaya... Obat dari si... Sabun cuci mobilnya, apapun obatnya ya, apapun. Itu tidak menempel terlalu lama pada mobil. Karena kalau udah buruk kering, efeknya bisa lain tuh. Katanya sih, Nah, coba deh. Kalian yang punya informasi tentang cuci mobil, boleh. Share di kolom komentar. Bener nggak sih kalau cuci mobil itu, sabunnya nggak boleh didiempin lama-lama. Bisa dijawab ya. Ini sekarang bagian sebelah kirinya dulu. Ini baru sebelahnya, baru sebelah kanan. Bang, gimana bang? Stickernya udah siap? Udah aman. Ini marketingnya ya? Iya, dari marketing dari webstation. Webstation nih. Pokoknya kalau memasang-masang sticker di sini. Oh iya. Iya kan? Tenang, ini kalau misalnya. Tuh. Ini ingetin mukanya nih. Dikasih diskon katanya. Tenang. Pas keuali. Kita belasannya lagi yuk. Nah, jadi guys. Cuci mobil itu ya, olayraga yang paling murah. Yang paling murah karena cukup butuh sabun, air, dan ember. Paling murah. Selain paling murah juga, kalau kalian cuci mobil sendiri, kalian tuh bisa nemuin hal-hal yang mungkin kalian nggak pernah tahu terjadi di jalan. Contohnya misalnya kayak ada baret, atau ada penyok. Kalian kan nggak bisa tahu nih. Biasa di dalam mobil kan. Ini misalnya kayak gini. Oh, ini kotoran apa gitu kan. Nih. Kalau misalnya kalian nggak cuci mobil sendiri. Kalau misalnya kalian nggak cuci mobil sendiri, kalian nggak bisa lihat nih. Kalau ada baret, ada penyok. Ini kelebihannya nih kalau cuci mobil sendiri. Ntar ya kita cari nih. Ada nggak kekurangannya? Nih, kayak misalnya begini nih. Mana ya? Apanya? Kenapa jadi kaleng nih? Waduh. Pelanggaran ya? Velg kok kaleng? Kalah biskuit rumah gue. Tenang, tenang, tenang. Velgnya lagi kita melakukan sesuatu. Lagi kita lakukan modifikasi sedikit pada bagian velg dan ban supaya lebih ciamik. Nih, kayak gini nih ya. Nih, lihat guys. Ini kalau gue nggak cuci sendiri, gue nggak tahu nih. Nggak kelihatan. Ternyata ada baret antara buka pintu. Berarti ini harus direvisi nih. Ya kan? Harus diperbaiki. Nah, gue udah lumayan pekel juga. Nah, sekarang gantian si Ilham kita suruh ngelap mobil. Enak banget dia ya kerjanya ya. Megang kamera doang. Nggak ada syofat santun ya. Kita suruh dia dulu sekarang. Yang bener, Woy? Itu awas spotnya. Nyentuh-nyentuh mobil. Gue dinyat, sayang. Enak banget dia ya. Saban hari kerjaannya cuma megang kamera doang ya. Ini lagi dibersihin dulu. Nih ya, pilar-pilar ini yang mau kita tutup sesuai permintaan request dari subscriber-nya Youtubenya HSR Wheel. Kemarin kan banyak yang bilang tuh, pilar B-nya hitamin bang. Nah, inilah. Sebagai bukti nyata. Bukti nyata kita langsung sticker-in. Kemarin udah janjian sih sama ownernya ini namanya Ko Riki. Cuman kebetulan dia pagi ini dapat serangan tidak enak badan jadi tidak bisa datang ke kantor. Jadi kita langsung aja. Nih ya, pengerjaannya bener-bener detail ya. Jadi sebelum ditempel ini harus dicuci bersih. Setelah dicuci bersih pun dia masih harus dilap-lap lagi supaya bener-bener di kartu nempel. Jного yang terima kasih enakkan saya. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax